Intro Kali ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang bekerjasama dengan Kodim 0610 Sumedang menggelar gerakan pangan murah bertempat di Makodim 0610 Sumedang Tampak hadir Kasdim 0610 Sumedang bersama Kabit Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang memantau di gerakan pangan murah juga berbaur dengan warga yang akan membeli bahan pangan poko lainnya Menurut Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Iwan Gustiawan pihaknya akan terus mengupayakan untuk menstabilkan harga kebutuhan poko masyarakat Sumedang saat ini yang relatif masih tinggi Apalagi menjelang Ramadan atau Munggahan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah Kabupaten Sumedang Meskipun dalam beberapa hari ini mulai terdapat penurunan harga pada kebutuhan pangan namun menjelang Ramadan tetap harus diantisipasi Dalam gerakan pangan murah kali ini seperti biasanya dipersiapkan bahan poko penting lainnya seperti minyak goreng, aneka sayuran, telur, bumbu dapur, dan yang lainnya Untuk beras dipersiapkan tiga varian dengan harga yang berbeda yaitu SPHP, medium, dan premium Stok untuk gerakan pangan murah bulan ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat Sumedang untuk persiapan menghadapi bulan suci Ramadan Pada hari ini tanggal 4 Maret tepatnya hari Senin di lapangan upacara Kodim 0610 dilaksanakan gerakan pangan murah ini kerjasama dengan Kodim 0610 tujuannya adalah dalam menangka stabilisasi pasokan dan harga pangan ada pun yang dijual pada hari ini adalah kebutuhan masyarakat terutama sebako beras itu kita kerjasama dengan gelob melalui beras SPHP kemudian beras medium dan premium termasuk juga adalah komoditi sayuran kemudian juga ada disediakan terkait dengan minyak goreng kemudian telur dan gula pasir ini adalah untuk menekan inflasi yang selama ini di pasaran harga naik